selamat menikmati 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 ketika sesudah satu minggu ini yaitu minggu depan sudah mulai dengan pertemuan tatap muka yang artinya mereka sudah perlu ongkos gitu ya terus kemudian juga uang jajan dan sebagainya tidak seperti sebelumnya gitu tapi itulah kenyataannya ya mudah-mudahan pemerintah dapat mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya proyek-proyek yang tidak perlu begitu ya Mas Ersu dipikirkan kembali begitu yang juga tidak masuk ke dalam rencana APBN sebelum-sebelumnya begitu karena kenyataannya banyak proyek juga yang sebenarnya tidak begitu urgent tapi dipaksakan untuk tetap diteruskan itu dia ada yang berharap cemas bagaimana masa depan pekerjaannya tapi ada juga yang cemas bagaimana masa depan proyeknya ya ini Sekjen DPR ini berkaitan dengan Horden yang kemarin bikin heboh tapi sekarang ini jadi heboh kembali Mbak Agi ya karena sudah diputuskan siapa menangnya dan kemudian ternyata yang aneh orang kenapa yang diputuskan menang kok kalau dia adalah penawar tertinggi gitu ya biasanya penawar terendah oke kalau penawar tertinggi memang tidak bisa dilihat hanya sebetulnya angkanya tapi juga speknya tapi kalau speknya sama kemudian ada penawar yang lebih rendah tapi dimenangkan penawar tertinggi ini jadi sangat menarik perhatian dan karena itu wajar kalau kemudian banyak yang minta KPK agar turun tangan nah seru ini Mbak iya betul Mas Ersu ini kita juga cukup menghirankan ya Mas Ersu bahkan membuat konten untuk ini juga begitu ya dan di luar sana itu yang namanya pengamat masyarakat gitu organisasi LSM dan sebagainya itu kan sudah mengimbau gitu ya bahkan berkali-kali dan juga dengan cukup keras begitu agar proyek ini jangan diteruskan gitu dari partai pun juga meminta demikian dari PAN dari itu sudah sudah memberikan pandangan ya mengenai hal ini gitu nah ini yang sekarang ini jadi rame adalah karena pagu anggarannya itu kan 48,7 ya Mas Ersu dan kemudian yang mendapatkan proyek ini yaitu dengan tawaran tertinggi itu adalah 43,5 miliar begitu nah padahal di dalam di dalam perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender yaitu ada 49 perusahaan itu selain PT bertiga mitra solusi ini yang yang mendapatkan mendapatkan tender ini itu ada 48 lainnya perusahaan itu yang memberikan tawaran itu lebih rendah begitu jadi misalnya ini saya catat ya ini PT Panderman Jaya mengajukan penawaran 42,1 miliar nah itu kan selisihnya lumayan ya terus kemudian selisih sekitar 1 miliar lebih dan kemudian ada PT Sultan Sukses Mandiri penawarannya hanya 37,7 miliar nah artinya ketika kita mengikuti tender kan dari pihak penyedia tender itu sudah memberikan spesifikasi bahwa setiap rumah itu anggarannya 90 juta dalam hal ini yaitu karena ada 505 rumah di komplek DPR Kalibata itu yang akan diganti kordennya dan kemudian juga dengan spesifikasi kordennya gitu luas jendelanya itu seperti apa ketinggiannya dan sebagainya dan kemudian semua yang mengikuti ini sudah setuju dengan hal tersebut begitu juga dengan kualitasnya gitu kualitas dari korden tersebut dan kemudian kalau seandainya kualitasnya sama tapi dengan dengan mengajukan tender yang berbeda-beda dan kemudian yang diambil yang tertinggi nah inilah yang kemudian membuat LSM seperti Fitra misalnya atau Formapi yaitu yang selama ini mengawasi soal korupsi dan juga Formapi ini khusus mengawasi soal aktivitas parlemen ini meminta kepada KPK dan juga BPK untuk menyelidiki hal ini dan ini saya rasa wajar sih Mas Sersu untuk menyelidiki prosedur maupun prosesnya apakah prosedur tender sudah sesuai malah kalau dari Formapi dia mengatakan ini jelas ada kongkalikong ada permufakatan jahat di balik ini karena sudah jelas terlihat secara terang bahwa yang diambil tertinggi alasannya itu apa kalau seandainya yang lainnya itu memberikan spesifikasi yang sama kita tentunya mengharapkan ini berlanjut ya Mas Sersu karena katanya dari set JEN pun akan dipanggil untuk dimintai keterangannya mungkin dari Ketua DPR juga ada komentar yang lain lagi apakah mereka bagaimana sikap mereka itu Mas Sersu ini menarik kalau kita amati ini rame-rame para pimpinan DPR terus anggota-anggota DPR juga ini buang badan mereka menganggap bahwa ini ini memang proyeknya sekjen jadi terlihat tanya mereka merasa gak mau dong mereka yang kena nama buruknya dapat nama buruknya sejauh orang tahunya ini DPR dan ini pasti orang kalau udah kandung dapat stempel buruk seperti anggota DPR jadi dicap pokoknya ini proyek anggota DPR mau hidup berumah-mewah dengan ganti orden sampai puluhan juta setiap rumah tapi sekarang mereka rupanya para anggota DPR ini ingin menunjukkan bahwa ini bukan proyek gue nih bro ini proyek dari sekjen ini menarik saya kira mbak kalau kita kita telusuri dan kita ikuti terus ceritanya iya betul saya lihat itu kemudian Pak Sufmi Dasko wakil ketua DPR juga mengatakan bahwa pimpinan DPR tidak tahu menang mengenai hal ini ini jelas-jelas adalah proyek dari sekjen dari sekretariat DPR dan kemudian juga Edi Suparno sekjen dari PAN itu lebih keras lagi dia mengatakan bahwa anggota PAN tidak boleh menerima proyek ini di rumahnya jadi yang sebelumnya Setjen mengatakan bahwa korden di rumah anggota-anggota DPR ini sudah seperti kain pel istilahnya begitu kalau menurut dari PAN ini menurut Edi Suparno itu masih layak untuk dipakai begitu jadi dilarang anggotanya untuk menerima korden baru tersebut dan kemudian dari P3 juga mengatakan bahwa ini harus ditelusuri jelas ini harus ditelusuri karena mereka mengatakan bahwa anggota-anggota kami yang di DPR itu tidak tahu mengenai proyek ini tapi mereka mendapatkan limpahan dalam tanda kutip casimaki itu tadi ya atau kesalan kekecewaan seolah-olah ini anggota DPR dapat cipratan proyeknya begitu ini seru dan kalau kita kita akan tunggu ini saling bongkar lah kayak gitu ya karena pasti teman-teman DPR berkepentingan untuk membongkar ini apalagi kemudian kalau masuk KPK gitu ya kasus memang kalau dari sisi jumlahnya enggak untuk ini bukan berarti kita mengecilkan enggak gede banget enggak spektakuler hanya puluhan miliar tetapi karena ini menyangkut DPR menyangkut nama baik DPR ini jadi sangat menarik apalagi kemudian kita kaitkan dengan problem masyarakat tadi kita menyinggung kebutuhan masyarakat semakin berat dalam situasi harga-harga naik maksudnya cuman anggota DPR mau ganti hordennya sampai puluhan miliar dia belum tahu hordennya di rumah rakyat saya kok enggak yakin hordennya seperti kain pel itu seperti apa ya memangnya hordennya suka dicopot untuk mel kalau saya lihat fakta kemiskinan sekarang ini di masyarakat yang masyarakat itu orang-orang miskin itu yang di bawah garis kemiskinan itu yang kontraknya nilainya kontrak rumah-rumah petak itu hanya sekitar 300-400 ribu saja mereka tidak bisa membayar ini menjadi si malakama karena kalau mereka diusir keluar itu kamar itu akan menjadi kosong bagi pemilik kos atau pemilik kontrakan nah kordennya pun kalau yang saya suka lihat-lihat ke tempat-tempat tersebut itu kordennya dari bekas kain spray jadi kadang mungkin dipakai kain spray kadang juga dipakai sebagai korden atau penutup-penutup yang seperti jare kalau orang Jawa yaitu kain yang suka dipakai oleh ibu-ibu nah sementara ini korden ada spanduk spanduk betul spanduk spanduk minyak goreng itu ya Mas Ersu itu dipakai juga di situ terus kemudian sekarang nilai ini untuk memang betul yang mulia anggota DPR 90 juta untuk satu rumah saja memang sepertinya tidak besar kalau dibandingkan dengan APBN kita atau anggaran triliunan yang untuk operasional DPR tapi tetap saja itu menyakiti hati rakyat dalam kondisi seperti itu kondisi seperti ini dimana orang lelah untuk bagaimana cara kita untuk bisa makan bagaimana cara kita untuk tetap hidup tapi yang ini hanya untuk membeli sekedar korden jadi ini memang harus dibongkar harus telusuri ada apa betul kah ada kongkali-kong diantara mereka tapi sebenarnya tanpa ingin dahului ada proses macam itu sebenarnya sudah jadi hal yang jamak ya di lingkungan aparatur negara kita itu bahwa pendekatannya setiap kali anggaran itu bukan soal risal tapi lebih pada proyek gitu ya buat mereka hasil yang seperti apa gak penting yang penting bagaimana itu proyek jalan dan kemudian ada cashback-nya gitu ya dan uniknya Mas Yersu karena yang memenangkan namanya perusahaan yang memenangkan ini bertiga mitra solusi ini kemudian kan ditelusuri ditelusuri website-nya dan sebagainya kerjasamanya ternyata dia lebih banyak sebagai perusahaan IT dan kontraktor begitu walaupun di dalam kontraktornya sub-nya lagi sub-nya lagi adalah sebagai kontraktor untuk interior begitu ya tapi dia lebih dikenal untuk sebagai IT dan kontraktor itu tadi nah itu yang lebih dipertanyakan lagi begitu ya gak kaget sih Mbak Anda ingat waktu kemarin soal rame-rame waktu pandemi PCR gitu kan salah satu perusahaan yang paling banyak dapat kuota impor untuk PCR-nya itu perusahaan kosmetik gitu ya jadi memang ini menarik di Indonesia itu hal-hal yang mungkin di tempat lain gak terjadi bisa terjadi itu hanya ada di Indonesia kalau ini dia sub- masih agak lumayan ini perusahaan kosmetik coba Anda kalau buka-buka kembali nanti perusahaan perusahaan yang banyak sekali mendapat kuota impor untuk PCR itu oke Mbak kita biarkan petugas DPR sendiri bongkar fakta di dalamnya karena saya kira teman-teman DPR berkepentingan untuk menunjukkan bahwa mereka gak kebagian apapun gitu paling kebagian nanti mereka cuma memandang saja ordennya ini proyek segien kita pindah ke isu lain karena banyak rumor yang menyatakan bahwa hari ini akan ada keputusan penting dari Pak Jokowi orang menyebut resahol tapi kalau saya lihat jadwal Pak Jokowi ini kan Pak Jokowi akan pergi ke Amerika beliau akan berangkat ke Amerika untuk menghadiri Asian American Summit di Washington yang langsung tanggal 12-13 saya kira ini salah satu event penting yang harus dihadiri Pak Jokowi setelah nanti kita akan menjadi tuan rumah G20 dan kita tahu dalam situasi sekarang ini kan Indonesia sedang menghadapi tekanan agar tidak mengundang Rusia tapi kan sikap Indonesia sendiri dalam soal invasi Rusia ke Ukraina tidak cukup tergas Indonesia tidak mengecam Rusia dan ini yang saya kira membuat kecewa Amerika ini akan jadi sangat menarik bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi kalau kita baca narasinya kan hebat benar Pak Jokowi memimpin negara-negara G20 ini negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia skala ekonomi terbesar padahal sebenarnya orang perlu diingatkan bahwa ini arisan saja giliran saja berdasarkan abjad gilirannya Indonesia giliran Indonesia sama kayak emak-emak lah kalau ngocok ngocok arisan dapat bukan berarti dia hebat kalau jadi tuan rumah ya memang giliran dia jadi tuan rumah tetapi tetap saja bahwa seharusnya Indonesia memang bisa memanfaatkan presidensinya gitu ya sebagai pimpinan G20 ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang apa ya dalam pertarungan geopolitik global kita ini kan sekarang menjadi paria ya beda banget ya dengan masa lalu mbak ya Indonesia selalu dihitung kan gitu di gerakan non-blok di level global OKI ya dulu namanya organisasi konvensi Islam dulu ya terus kalau skala regional itu di ASEAN itu kan pemimpinan Indonesia itu luar biasa tapi sekarang kan kita gak dihitung gitu nah kita pengen menyaksikan apakah betul Pak Jokowi di sisa-sisa masa jabatannya ini bisa menunjukkan itu gitu karena kemarin-kemarin kan Pak Jokowi ini orang yang sangat abai dengan soal pertemuan-pertemuan internasional salah satunya PBB saja beliau selama lima tahun pertama periode pertama kepimpinannya gak pernah hadir kan selalu diwakili oleh Pak Yusuf Kala gitu nah sekarang kemarin dengan alasan pandemi akhirnya Pak Jokowi hadir karena itu hanya menyampaikan pidato via apa namanya via rekaman saja gitu yang dikirim ke sana nah sementara itu jarum Pak Jokowi tanggal 12-13 ke Amerika yang menarik juga sekarang ini Bu Megawati sedang berkunjung ke Korea Selatan akan mendapat gelar Profesor kehormatan dari salah satu kampus di Korea dan juga menghadiri pelantikan Presiden Korea Selatan ya saya gak tahu kenapa Pak Jokowi juga tidak ikut hadir di situ padahal bisa terbang dari Jakarta mampir ke Korea terus kemudian baru terbang ke Amerika mungkin jadwalnya yang gak match gitu ya tapi yang saya mau sorotin ini ada satu unggahan di akun dari Duda Besar RI di Seoul nih Mbak si Gandhi Sulis Yanto ini ya ini kalau saya lihat resmi ini ya karena itu disebutkan Dubas underscore Sulis underscore Seoul itu ada fotonya Sulis pakai batik Pak Sulis pakai batik Bumega pakai baju merah dan kemudian narasinya ini yang saya kira menggelitik ya Mbak disebutkan gini tiba di 8 Mei 2022 jam 20 tiba di Seoul ini agenda kegiatan Bumegawati hadiri pelantikan Presiden Korsel Yon Suk Iol kemudian Megawati juga akan gelar pertemuan bilateral ini banyak komentar yang bertanya kok bilateral ya bukannya Bumegawati ini kan bukan pejabat negara kok dengan negara bilateral ini yang salah Bumeganya atau salah Dubasnya ini membuat menggahan Mbak karena kita tahu kan Dubas kita ini kan bukan berangkat dari latar belakang seorang diplomat dia ini eksekutifnya si Narmas gitu ya dan kita tahu sekarang ini si Narmas ini ada dua eksekutifnya yang berada di pemerintahan posisinya penting-penting semua satunya kita besar tadi Gandhi Selistio dia CEO dari Sinarmas dan kemudian ada CEO Sinarmas lain ya yang menjadi kewakil kepala otorita KM dan yang menarik soal Gandhi ini mesti kita ingatkan lagi bahwa anaknya juga punya bisnis partner dengan anak Jokowi Kaisang Pangarap dan sama Gibran punya bisnis ini menarik karena kedekatan-kedekatan para Pak Taipan sekarang dengan pemerintahan Jokowi dan apakah karena kedekatan itu kemudian mereka masuk di dalam pemerintahan dan dapat posisi-posisi penting semacam ini memang menggelitik ya Mas Irsu istilah bilateral itu tadi karena biasanya itu adalah untuk petinggi resmi dari pemerintahan kedua negara istilahnya begitu apakah pertemuan bilateral antara pemimpin negara ataukah dilakukan antara menteri terkait tapi kalau ini karena merujuk di kalimat yang pertama anak kalimat yang pertama itu adalah menghadiri pelantikan presiden maka seolah akan melakukan pertemuan bilateral dengan presiden juga dong tentunya begitu ya bukan pertemuan bilateral dengan universitas yang memberikan pengandugrahan gelar profesor sepertinya kan bukan itu yang dimaksud tapi dengan pemimpin negara sahabat tersebut begitu nah ya wajar sih kalau seandainya orang kemudian mempertanyakan bahwa itu kenapa yang mewakili Pak Jokowi jadi Ibu Mega ya begitu kan kenapa bukan Pak Maruf Amin begitu ya misalnya ini kan kalau dulu Pak Jokowi ketika tidak bisa hadir ke sidang umum PBB yang selalu yang mewakili adalah Pak JK beserta dengan Menderi Luar Negeri begitu sebagai wakil presiden tapi saat ini sepertinya peran Pak Maruf Amin itu tidak difungsikan sama sekali begitu nah kalau Pak ini kan negara sahabat yang sangat dekat dengan kita begitu kalau Korea Selatan ini dan kebutuhan bisnisnya banyak loh ya bisnis kita dengan investasi di Indonesia juga tinggi Jepang Korsel itu kan investasi di Indonesia tinggi begitu dan kita juga banyak TKI kita juga bekerja di Korea begitu dan kemudian masyarakat Korea di sini bisa kita lihat dengan banyaknya supermarket Korea restoran khusus Korea tempat hiburan dan sebagainya yang khusus untuk warga Korea itu memperlihatkan bahwa kita memang sangat dekat dengan mereka begitu jadi kalau seorang presiden dilantik dan kemudian saya tidak tahu mungkin Menlu ikut Pak Jokowi lah tentunya ya ke Amerika bukan menempel ke Ibu Mega begitu jadi siapa yang menemani Ibu Mega ini dari pemerintahan kita nah itu kita perlu apresiasi kita sebagai negara kan bisa dilihat dari hal itu begitu apakah pihak Korea juga sudah melihat bahwa Ibu Mega ini adalah walaupun sudah ada presiden yang lain tapi dia tetap presiden gitu kan kita tidak tahu juga dalam arti karisma dan kemudian perannya gitu nah itu tadi Mas Ersu kalau yang yang satu lagi soal presidensi G20 itu itu memang sepertinya para pendukung Pak Jokowi memang seolah sengaja untuk sengaja tidak tahu gitu ya walaupun tahu begitu bahwa itu adalah sekedar arisan saja begitu karena seharusnya Indonesia kan kalau berdasarkan arisan yang resminya kocokan yang semestinya Indonesia itu baru tahun depan tahun 2023 menjadi presidensi G20 karena tahun ini adalah jadwalnya India gitu tapi karena tahun depan Indonesia itu akan menjadi tuan rumah untuk ASEAN Summit gitu nah kemudian karena tentu akan menjadi sangat sibuk kalau dilakukan pada saat tahun yang sama tahun 2023 jadi Indonesia meminta supaya gantian sama India supaya India mengundurkan tahun depan saja dia menjadi presidensi G20 dan tahun ini adalah Indonesia jadi sesimpel itu sebetulnya peran Indonesia dalam apa namanya memimpin G20 ini begitu kalau seandainya tidak tahun ini ya tahun ini harusnya India begitu jadi hanya rolling saja gitu nah tapi pada kesempatan ini jelas kepemimpinan Pak Jokowi itu sangat akan tampak bagaimana leadership dia yang selama ini dipertanyakan bagaimana dia bisa memimpin baik untuk G20 maupun acara kenegaraan atau acara juga pertemuan tingkat tinggi ya di Amerika saat ini yang lain apa topiknya Mbak yang lain saya lihat itu ya Mas Ersu ya sedih juga ya prihatin untuk warga Solo untuk warga Solo karena kemarin kebanjiran gitu jadi kalau saya baca di berita itu hanya hujan sekitar satu atau dua jam tapi hujannya memang lebat dari sekitar jam setengah tiga siang sampai sore gitu ya dan itu sudah langsung mengakibatkan banjir setinggi Sedengkul sampai satu meter gitu bahkan jalan raya di tengah kota Solo yaitu jalan Selamat Riyadi pun juga terdenang begitu jadi ada banjir juga di tengah kota gitu selain di daerah yang dekat dekat sungai-sungai begitu ya kita perhatikan ya Mas Ersu untuk hal ini tapi saya juga kembali itu kalau di netizen ya wah untung ada yang mengatakan langsung gitu ya untung bukan di Jakarta tapi ada juga yang mengatakan wah ini memang Pak Anies nih gara-gara Pak Anies di banjir di Solo begitu jadi mereka selalu mengaitkan dengan demikian karena kalau ini terjadi di Jakarta memang betul sih sudah rame banget gitu tapi karena kalau terjadi di Solo ya orang tidak kurang gitu ya kurang mempertanyakan buzzer-bazer kan tidak reaktif kalau terjadinya misalnya di Semarang di tempat Pak Ganjar di tempat Mas Gibran atau di Medan sekalipun kan juga ada banjir juga itu buzzer tidak reaktif gitu tapi kalau di Jakarta itu sudah pasti langsung rame gitu oke ini soal sudah mulai kembali ke politik ya karena memang sekarang para kandidat Capres mulai bersafari politiknya kelihatan sangat sangat masif adalah Pak Prabowo dan Ganjar tapi saya lihat Anies kemarin juga sudah mulai keluar daerah ya kamu kan banyak biasanya kenapa dia tidak keluar sekarang ke Lampung gitu ya dan diberi gelar oleh Pemkap Tulang Bawang Barat Tubaba singkatan ya Mas Erzui Tubaba ya Tubabar Tubabar ya saya apa Tulang Bawang Barat jadi Pak Anies ini dulu dia sebagai tokoh dari Indonesia mengajar itu ketika Tubaba katanya baru pemekaran mungkin ya dulu ya tahun 2010 itu baru satu tahun usianya Pak Anies sendiri datang ke sana gitu datang ke sana dan kemudian dengan membawa guru-guru untuk mengajar di daerah tersebut nah itu berlangsung sampai sekitar tahun 2015 Pak Anies pun datang ke sana lagi dan kemudian program itu selesai tapi Pemkap sekitar tetap melanjutkan program situ karena sudah ada sudah ada programnya gitu dilanjutkan dengan guru-guru di sana sehingga sekarang ada guru penggerak di sana sehingga pendidikan di sana terlihat cukup masif nah ini gelar dan gelarnya unik tapi ya gelarnya namanya Tuan Penato Negaro Tuan Penata Negara begitu itu Mas Ersu gelarnya jadi bukan Penata Pendidikan gitu ya tapi Penata Negara gitu dan kata mereka ini ada apresiasi dari masyarakat Kabupaten Tubaba gitu atas Peran Panis untuk ikut memajukan pendidikan di sana oke tapi apapun apapun gelarnya apapun namanya siapapun dikunjungi sekarang ini pasti kita tidak bisa melepaskan dari kontestasi Pilpres tahun 2024 gitu ya kalau kita lihat dan yang memang sangat menarik karena apa karena kalau yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ganjar ini fokus kelihatannya ya menyasat umat Islam terutama sekarang dan kita tahu kemarin misalnya Ganjar bertemu dengan PP Muhammadiyah terus ketika di sana dia soan bukan soan ya apa ziarah ke makam Hasanuddin Sultan Hasanuddin dan Pangeran Diponggoro tapi soan juga Mas Ersu ke Kiai-Kiai NU ke Kiai NU dia soan juga gitu sementara Pak Prabowo juga begitu kan milih para tokoh-tokoh NU Kiai-Kiai NU penduduk santan NU yang disambangi terus ada juga Erick Thohir misalnya Erick Thohir sekarang dia langsung kalau dia bukan nyambangi NU dia jadi ketua panitia hari lahir NU karena sudah jadi anggota Banser juga kan ya iya tapi kita semua saya tahu bahwa kayak gini-gini ini kan memang ritual lima tahunan sekali gitu ya setiap kali mau pilpres ya orang datang berbaik-baik kepada mereka menjadi target tapi setelah itu banyak dilupakan saya kira ini penting untuk dicatat ya oleh para para pemilih gitu jangan terlena jangan eforia ketika didatangi oleh para kandidat karena mereka pasti punya mau itu mereka punya mau sah-sah saja tapi apakah mereka nanti itu melaksanakan janjinya ketika jadi terpilih itu kan jadi sangat penting gitu warga Jawa Tengah saya kira bisa menilai apakah selama menjadi gubernur Jawa Tengah Ganjar itu sudah memenuhi janjinya warga DKI Jakarta juga bisa menilai sendiri apakah selama Anies menjadi presiden sudah bisa dan lagi salah melulu ini selama dia menjadi gubernur TKI dia sudah memenuhi janjinya 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 apa yang belum dilakukan Pak Prabowo ketika dia menjadi capres apa janjinya dan sekarang apalanya apakah sudah tenggelam bersama rakyat ataukah timur sendiri begitu ya ya Anda boleh meneruskan ini penting saya kira karena positioning dari FNN kita selalu mengingatkan bahwa jangan memilih orang itu hanya karena popularitas dan elektabilitas karena popularitas itu bisa di create elektabilitas bisa diciptakan oleh lembaga survei tapi yang paling penting adalah rekam jejaknya apakah dia seorang pemimpin yang konsisten antara janji dengan dengan realisasi dari janji-janji itu sekali lagi pokoknya jangan pernah milih orang hanya berdasarkan popularitas kalau minggu Mbak Puan hanya jangan karena hanya gantengnya karena itu laki-laki dong ini bias gender nih Mbak Puan kita mesti bilang jangan karena cantiknya juga dong nanti kalau kayak gitu ya karena sejauh ini memang yang digadang-gadang kalau yang perempuan baru Mbak Puan sendiri sih ya Mas Ersu oke Mbak Agi saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan ini ya perbincangan kali ini nanti kita akan ketemu lagi di hari ini hari Senin kita akan ketemu lagi di hari Rabu ya terima kasih atas dukungan Anda terus terhadap off the record FNN dan juga channel-channel lain dari forum news network dan juga sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas doa-doanya doa kami yang sama juga buat Anda semoga Anda tetap dalam diberi kesehatan tetap semangat kita mesti ingatkan bahwa kita akan menghadapi hidup hidup kita yang akan sangat-sangat berat di beberapa tahun yang berat karena situasi ekonomi maupun situasi politik di Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja kita saling mendoakan dan saling membantu ya teman-teman sebisa kita demikian dari Meja Redaksi of the Record dan saya Agi Betta saya Sunarif sampai jumpa lagi salam nomor sen salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh